Shin Taeyong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong sangat berpengalaman menghadapi Timnas Asia Shin Taeyong lagi melengkapi skuad pemain Timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan Saat ini Shin Taeyong lagi berburu pemain grade A Eropa Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia Kalau tidak berdarah Indonesia maka tidak boleh dilakukan naturalisas menjadi pemain Timnas Indonesia Shin Taeyong membeberkan lagi mengincar Jairo Rildwald menjadi gelandang anyar Timnas Indonesia Jairo Rildwald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris Jairo Rildwald memiliki darah Indonesia dari neneknya Demi Indonesia Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung Timnas Demi hadapi Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia lemah lini depan Dua gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan Tapi peman lini tengah dan belakang Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratma Ngoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung Timnas Indonesia Penyerang anyar itu bernama oleh Romanyi pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda Saat ini oleh Romanyi memperkuat klub Redivise Utrecht Belanda Ragnar mengatakan Timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia Demi Indonesia Ragnar siap membawa oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia Ragnar menyadari lawan Timnas Indonesia Ronde 3 Piala Dunia semakin berat Erik Thohir respon cepat pemain rambut gimbal Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung Timnas Indonesia Ketua PSSI Erik Thohir tidak menyanyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung Timnas Indonesia Erik Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu Keinginan sendiri ingin gabung Timnas Indonesia membuat Erik Thohir merespon cepat Jairo Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan Timnas Indonesia Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo Jairo akan menjadi idola baru pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayang Butuh striker PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru Yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Meski demikian PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut Pengamat sepak bola nasional Roni Panggemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain Nama pemain FC Utrecht oleh Roni pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia bertanding pada September mendatang Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Sintayang itu Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9 Menurutnya saat ini pemain andalan Sintayang di lini serang, Rafael Struik bukanlah pemain nomor 9 murni Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi Ingin naturalisasi striker Bayern München, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern München Yakni David Jonathans Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan Timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Diutarakan oleh Sintayang, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi Sejak pernyataan Sintayang itu beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht yakni Ole Romanyi Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Romanyi urung menemui kejelasan Apalagi setelah Erik Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa Salah satunya adalah penyerang Bayern München, David Jonathans Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia yakni Luxembourg Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21 Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi tim Nas Indonesia Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg Sekadar tambahan David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda Pada tahun 2020 lalu ia dipinang oleh Bayern Munich U17 Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlagak di kasta keempat sepak bola Jerman David Jonathans sudah tampil regular bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 asist Peluang striker tangguh kecil gabung tim Nas Indonesia, ketua PSSI Erik Thohir cari opsi lain Ketua PSSI Erik Thohir dan Shin Taeyong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa Erik Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A Oleh Romanyi salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban Shin Taeyong terus berjuang menyusun skuad tim Nas Indonesia Like 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Iraq vs Indonesia Shin Taeyong punya kesempatan membalas kekalahan dari Iraq PSSI sudah lama mengincar oleh Romanyi bergabung skuad tim Nas Indonesia Oleh Romanyi masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad tim Nas Belanda Namun nama oleh Romanyi belum kunjung masuk skuad tim Nas Belanda Respons oleh Romanyi dapat tawaran jadi pemain naturalisasi tak menolak Penyerang FC Utrecht Belanda oleh Romanyi ternyata sudah dilobi ketua umum PSSI Erik Thohir Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi Diketahui di tim Nas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker Tim Nas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Pada September mendatang Indonesia akan bertemu tiem tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang Karnanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah oleh Romanyi Namun rupanya masih panggang jauh dari api Garuda sepertinya sulit mendapatkan oleh Romanyi Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya Oleh mengaku sudah dihubungi ketua umum PSSI Erik Thohir Saat dihubungi dan berkomunikasi dirinya didampingi agen Oleh tidak secara tegas menolak tawaran Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat Erik Thohir soal kabar Kevin Dix dan oleh Romanyi dinaturalisasi tim Nas Indonesia Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih Ketua PSSI Erik Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya Akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk tim Nas Indonesia Keduanya adalah Kevin Dix dan oleh Romanyi Sebelumnya pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Erik Thohir berencana menambah Pemain keturunan di tim Nas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Pada beberapa waktu lalu Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulingga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan oleh Romanyi Bersama back FC Twente Ms. Hilgers PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi tim Nas Indonesia namun gagal Sementara oleh Romanyi bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erik Thohir Mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk tim Nas Indonesia Indonesia Berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025 Pengudian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni Terima kasih telah menonton!